Nah ini loh ganjelan sengnya ini disini Asya Allah Oh boy dikira apa ya dikira mempek-mempek atau apa di ganjelin seng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Bro Itu saya sedang ngetap oli Motor ini sedang saya ngetap olinya Nah motor ini tuh saya dapat kasus motor mati ini Motor mati gak mau hidup Ini operan Kang Bro dari mekanik lain Gak sanggup mungkin gak fokus karena puasa Pikirannya ngelantur Ya jadi motor ini tuh gak bisa hidup Udah saya cat tapi belum saya darami ya Maksudnya sudah saya cat pengapiannya ada businya baru Kompresi bagus Karburator juga sudah dicuci semua sama orangnya Pokoknya ini habis bongkaran lah Ini lihat ya paking-pakingnya ini baru semua Tapi dilem ya Nah bukan cuma di bagian sini aja Di bagian sini baru sini Berarti hampir semua keseluruhan full mesin ini habis dibongkar Ini juga nah kanan kiri full lah Kemungkinan habis turun mesin lah Jadi gak bisa hidup Tapi kali ini saya mau fokus ke bagian starternya dulu Karena motor ini kan gak bisa hidup Tapi starternya itu ngelos-ngelos Ininya itu di engkol itu ngelos Sering ngelos Jadi kalau ngelos itu kayak gini kan Gak ngelos ya Pas di engkol berapa kali tuh ngelos Dengkulnya luar langsung Nah bunyi serai gitu loh Kalau di engkol ngelos Nah kayak gila Nah gak mau nyangkut Itu penyakit di boneway Itu bisa bonewaynya yang rusak Bisa lonceng gandanya yang rusak Atau bosingnya yang rusak Jadi kita akan fokus ke ini dulu Nanti kalau starternya udah bagus Nanti saya bikin video terpisah Untuk bagian Cara menyalakan mesinnya Apa-apa aja yang dicek paddle Pengapian udah saya cek bagus Kompresi bagus Tapi belum saya dalami Karena kemarin bawa kesini kan sore ya Di malam Kalau untuk penyakit kayak gini tuh Kayaknya Sudah gak ada tenaga ya Kalau malam Oke Terus Kita akan buka dulu di bagian ini Kira-kira penyakit Apa yang menyebabkan Kampasnya itu Eh Starternya itu ngelos Tapi ngelosnya itu gak terus-terusan Jadi Kadang bisa Kadang langsung Ser kayak gitu ngelos Nah itu digandanya Tapi kalau ngelosnya setengah-setengah Kayak set Set Tapi terus-terusan ngelos Itu biasa penyakitnya Di kampas kupling udah selip Atau rumah kuplingnya Intinya ngelos itu di bagian sini lah Yang penting ininya balik loh Nah ini balik Kalau ini gak balik Gak balik ke atas Berarti pernya Nah ini kan mau balik ya Berarti kan pernya normal Cuman diengkol itu Ngelos Kadang nyangkut Kadang ngelos Lies gitu Langsung tak buka aja Bagian ini Di skip mauan ya Biar gak kelamaan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Tutup studenya itu di luar. Ditutup mana tadi studenya itu? Tutup. Tutup studenya itu di luar. Tadi itu waktu saya bongkar, ini itu di luarnya sini. Ini gimana caranya bisa nyetut? Ini jelas ngawur asli. Pasti koplingnya juga enggak ber. Ini kan harusnya kan di sini, di belakangnya ini. Gini loh. Ataupun kami saka pasang gini ya. Ini di luarnya gini. Terus kita coba buka yang lain. Ini udah saya buka semua ya. Nah, ini kita buka di sini ya. Ini sumber masalahnya itu di dalam sini. Di wun wanya. Nah, ini yang mampu lagi kang prut. Ini teknologi 2022. Ini wun wanya di Ganjel Seng ini. Bayo. Ini dikira apa ya. Ini selama saya menjadi mekanik baru kali ini dapat wun w Ganjel Seng. Wah ini mau menyayangi Ganjel Pelor ini. Nah, ini kang prut. Teknologi Ganjel Seng. Ini Ganjel Seng kang prut. Asli bro. Ntar, ntar. Saya mau belajar teknologinya dulu. Ini Ganjel Seng. Nah, ini loh. Ganjelan Sengnya ini di sini. Asya Allah. Oh boy. Dikira apa ya? Dikira mempek-empek atau apa? Ganjelin Seng. Wih, mesin ini loh. Astagfirullah. Ganjel Seng semua. Sebenarnya itu secara fungsi itu tahu nggak sih yang mau masang ini sih. Secara fungsinya wun w itu untuk apa? Terus dampaknya apa? Wah, mengada-ngada ini kayaknya. Ini gini aja. Gini. Tek. Ya. Ini gini. Nah, ini kan searah. Wun w itu kan bahasa Indonesia wun w itu kan satu arah ya. Ini kan penye arah. Penye arah ini. Biar nggak los. Jadi dibikin kalau mesin muter ke sini. Mesin muter ke sini nyangkut. Jadi ketika dikopling itu ke sini ngelos kayak gitu. Apabila si ininya baru, ya ininya baru, tapi dia masih ngelos, berarti permasalahan itu terjadi di mangkoknya ini. Jadi di bagian ininya udah kemakan gitu loh kan bro. Di bagian. Nah, cowakan-cowakannya ini udah awus. Jadi harus diganti kayak gitu. Terus tadi itu ada pernya itu berapa ya? Dua apa tiga? Sebenarnya ya memang kalau untuk Yamaha itu tiga per. Di sini kan ada tiga. Satu, dua, tiga. Kalau nggak tiga itu mereng. Tapi mereng juga bisa untuk alternatif. Misalkan si one way-nya ini udah lost. Ya kan? Dikasih satu per aja. Metodenya kayak punya susuki kan satu per. Jadi ini agak kedorong ke salah satu sisinya. Jadi dia nekat. Nah ini. One way kayak gini tuh biasanya ketika kita coba kayak gini tuh bagus. Dan dipasang di motor tuh ngelos. Nah ini kan contohnya kayak gini. Kalau dia kesini ada ngelosnya. Ini kan ada ngelosnya. Kita ganti aja one way-nya. Kadang kan ininya yang awus. Kadang ya ininya. Nah ini pokok masalahnya. Tapi dengan metode diganjal. Itu menurut saya itu memperparah malam. Memperparah keausan di bagian sini. Jadi nanti itu. Saya akan ganti ya. One way-nya. Metodenya. Penemuannya bagus sih. Tapi. Saya nggak mau niru lah. Walaupun bagus. Silahkan kalau Anda mau niru ya. Tapi tidak saya anjurkan. Ditiru. Tidak untuk ditiru. Ini adegan berbahaya. Khusus profesional. Yang bisa melakukan adegan-adegan kayak gini. Extreme. Asli. Ngawur. Bahaya motor ini. Ini baru saya memperbaiki stator lossnya ya kan bro. Belum ini nanti pasti jadi bahan bulian teman-teman. Di kolom komentarnya ruwame. Nanti saya mau memperbaiki ya. Kenapa motor ini kok ada kompresinya. Pengapinya bagus. Ya. Karburator habis dicuci. Tapi kok nggak mau hidup. Nanti kira-kira apa ya. Nanti saya akan perdalam lagi. Saya yakin ada masalah-masalah lain yang. Ngawur di sini. Nah ini pasangan koplingnya di sini salah. Pasti otomatis di bagian sana juga. Biasanya ada kesalah. Coba saya masukkan dulu kan bro. Di sini ada astutnya apa nggak. Takutnya di sini tuh nggak ada astutnya lah. Oh ada ini. Masih ada ini. Aman lah. Parah. Wais lah. Kita aja dulu. Saya ganti one way-nya dulu ya. Oke ini one way yang baru. Bukan original ya. Saya sarankan yang original. Tapi karena di wilayah saya itu. Alat kayak gini tuh. Nyari alat original tuh susah kan bro. Jadi. Kita seadanya aja. Tapi tetap. Saya sarankan yang original ya. Karena ini dampaknya sangat. Besar sekali. Apalagi kalau motor Yamaha itu sering dipakai emuatan. Itu akan sangat berpengaruh. Biasanya. Yang bukan original itu. Yang jelek itu bukan soal plastiknya gampang pecah atau nggak. Justru yang original itu malah gampang pecah. Yang non original itu plastiknya modelnya sedikit lembek. Jadi nggak gampang pecah. Cuman ini loh kan bro. Logam ininya. Logam ininya itu kayak kurang keras ya. Besinya itu kurang padat. Jadi. Besinya itu gampang luka. Gampang aus. Sama juga pelornya kayak gitu juga. Jadi pelornya yang kayak gini tuh. Yang murah itu gampang aus. Tapi kalau yang. Mahal itu nggak gampang. Ya. Nah itu biasanya. Kayak gitu. Perbedaannya. Oke kita ganti aja. Ini juga non original. Tapi biasanya original warnanya kayak gini juga. Agak kecoklatan. Nah terus. Ini ya. Jangan lupa. Nah ini wajib hukumnya. Ring ini. Kalau nggak wajib. Nggak ada ringnya. Nanti pas dipasang. Ya malah ambiar nanti. Kalau nggak ada ringnya nanti. Pas dipasang itu gini. Baut kenceng itu. Kita puter gitu. Nggak mau searah. Tapi kampas gandanya ikut puter. Biasanya nggak ada ringnya. Ataupun kadang ada merk KW yang jelek. Ininya itu. Besinya itu lebih pendek daripada plastiknya. Jadi besinya ini. Itu sebenarnya lebih tinggi daripada plastiknya ini. Kalau lebih pendek otomatis pas digencengin. Plastiknya ini kegencet. Besinya kegencet. Karena kan. Tumpuannya kan pada besi ya. Nanti kegencet. Akhirnya nggak anu. Nggak bisa meter. Kita susun ya Kang Bro. Nyusunnya kayak gini. Ini pasang. Ini pelornya kita pasang. Di lubang yang besar. Ini lubangnya kecil sama besar. Kalau yang kecil jelas nggak masuk. Yang besar sini ya. Nah. Yang besar. Tantah. Ada telepon. Kita lanjut Kang Bro. Ada telepon tadi. Ya. Jadi. Ini. Terus ini. Terus ini kita pasang. Di lubang yang besar. Dan pastikan pemasangan itu. Coakan yang ini. Itu di atas. Jangan di bawah. Nanti nggak bisa masang pernya. Ya. Kayak gini. Nah. Kita lihat di sini. Nah. Kita lihat di bagian sininya tadi. Kalau kita puter mentok gini. Ya. Nah. Ini kan. Kalau tadi. Ya. Pelor yang tadi. Ya. Atau Wunway yang tadi. Itu kan ketika saya tekan gini. Dia agak masuk ke bagian sini. Nah. Ini agak ke belakang dikit. Dibanding yang tadi. Ya. Mungkin. Pelornya mulai aus. Ya. Tapi. Untuk langkah yang terbaik. Kang Bro. Untuk yang paling baiknya. Itu. Kalau mengalami stator loss. Kayak gini. Itu ganti dua-duanya. Ya. Ganti. Wunwaynya. Sama mangkuknya. Itu. Sudah. Insya Allah. Dijamin. Normal. Nyangkut normal. Tapi. Kalau Wunway aja. Kayak gini. Itu. Ada yang bisa normal. Ada yang nggak bisa ya. Tolong diperhatikan. Itu. Buat bahan. Nanti kalau yang. Punya mau ternanyain. Ini apanya mas. Gitu ya. Nah. Itu bisa Wunwaynya. Bisa mangkuk gandanya. Bilang gitu aja. Jadi. Penyakit kayak gini tuh. Nggak selalu Wunway. Langsung normal. Terkadang itu. Sudah diganti Wunway. Masih. Masih nggak normal kan bro. Harus diganti. Sama ininya. Kalau ininya yang aus ya. Bagian celahnya sini tadi aus. Oke. Terus. Kita pasang. Pasang ininya ya. Dipancatkan ke sana. Sama dipancatkan ke bagian. Mangkuknya. Gitu aja. Pancatkan ya. Apa ya. Disangkutin lah ya. Sangkutin ke plastiknya. Sama sangkutin ke sini. Usahakan pernya jangan sampai ngelipet. Atau nekuk ya. Jika masuk gini. Dimasukkan. Ke bawah itu. Ke dalam. Itu. Rata. Nah. Per ini bertujuan. Mendorong si plastik itu. Supaya masuk ke sudut yang tersempit. Kita coba dulu. Nah ini searah. Ini loss. Ini nyangkut ya. Normalnya kayak gitu. Ini loss. Ini nyangkut. Kalau. Kesini loss. Kesini loss. Berarti salah. Mungkin anda. Salah masukkan lubang. Bisa aja lubang yang sebelah sini. Yang anda masukkan. Karena untuk lubang sini juga masuk. Dimasukkan lubang yang sini. Kes gitu ya. Kita pasang. Masangnya gini. Nah. Biar enggak. Apa ya. Biar enggak. Lepas. Atau ambiar. Ini saya. Sekalian rakitkan. Videokan perakitannya. Biar. Nanti. Teman-teman. Itu enggak salah. Kayak sebelumnya ini tadi. Bongkarannya kan salah. Perakitannya itu salah. Masak mangkuk. Stotnya itu di luar. Harusnya kan di dalam mangkuk matahari. Oke. Terus kita pasang. Ininya. Oke. Bisa langsung dikencengin. Bisa nanti juga enggak apa-apa. Terus kita pasang. Yang ini. Ini sebenarnya untuk detailnya kayak gini. Ada di playlist saya. Yang penting Anda cek channel saya. Cek channel KTC ya. Terus. Cari aja videonya. Di playlist yang. Kursus otodidak atau apa itu. Yang dari nol atau apa itulah pokoknya. Di situ ada kursus perakitan. Bongkar pasang. Ya terus ini. Yang rata di bagian sebelah sini ya. Sebelah sana ya enggak apa-apa. Cuman alangkah baiknya sebelah sini. Terus. Kita pasang pusat koplingnya. Nah. Terus kita pasang platnya. Di sini ada platnya. Nah ini ya. Kita sangkutin ke bagian ini. Di sini ada. Knocknya. Ini ada. Bisa. Sini bisa. Bebas. Yang penting kita sangkutin. Nah. Ini sebenarnya ada platnya. Yang nantinya bisa dilipat. Ketika dibawah temurnya. Itu bisa dilipat. Cuman. Mungkin udah sering dipungkar. Jadi udah patah platnya. Oke. Kayak gini. Terus kita kencengin. Bisa pakai impact. Bisa manualan. Kalau saya suka manual. Karena. Kalau Yamaha itu di impact. Kalau listrik itu muter juga kayak gini. Kalau Yamaha. Saya semuanya suka manual. Bongkar yang bawah sini atau sini. Karena yang sini. Kalau saya bongkar. Yamaha ataupun Honda. Eh. Ataupun Suzuki. Saya suka manual. Karena kalau pakai impact itu. Rawan sekali. Woundway-nya ini tadi pecah. Jadi ini. Ketika. Ini kan di dalam sini ya. Ketika kita. Ngendurin atau ngencengin. Terut kan. Ini kan. Biasanya kan muter ya. Krek asnya ya. Itu ini. Takutnya ini mendorong paksa. Mendorong ini muter. Paksa terut. Akhirnya. Ininya pecah. Ataupun. Pelornya peang. Kali. Itu kalau saya sih. Soalnya. Namanya mesin kan. Dikik aja gak apa-apa. Diinjak gitu kan. Gak apa-apa. Tapi. Terkadang itu. Tekanan mesin itu. Lebih besar. Daripada tekan kaki. Kita kencengin dulu. Bagian sini. Nanti terus dirakit ya. Setelah dikencengin. Oke. Oke. Nah. Kita rakit. Eh. Kita rakit. Kita kencengin. Nah. Oke. Sip. Sudah kenceng. Terus. Sakit. Kampas kopling. Kampas kopling bebas. Untuk platnya. Ada perbedaan. Jadi. Di sini ya. Ini kan ada ompong. Ompong yang lebar. Ompongnya beda-beda. Ini lebar juga. Nah. Yang ini ompongnya sempit. Ya. Ompongnya ini. Dengan ompongnya ini beda. Ini lebih lebar daripada yang ini. Nanti kita kasih plat. Nah. Jadi. Di sini ada juga. Di platnya ini. Ini yang lebar. Ini yang sempit juga. Ini dipaskan. Yang sempit ya di sempit sini. Ya. Kalau Anda pasang di yang lebar sini. Nanti nggak masuk. Ya. Kayak gitu. Pasang. Terus pasang. Kampas kopling. Baru ini nanti Anda pasang setutnya duluan. Kang Bro. Kalau. Ini pas bongkar. Itu setutnya di luar. Di luar daripada plat mataharinya. Lucu. Nah. Ini kita pasang dulu di sini. Nah. Kita pasang kayak gini dulu. Ya. Terus kita pasang ini. Ini juga Kang Bro. Ini ada ompongnya. Ompong. Terus ini ompong. Ya. Terus ini nggak ada ompongnya. Padahal di sini kan ompongnya tiga. Berarti yang ompong dua ini. Yang khusus ompong yang lebar. Ya. Ini. Nah. Ini tadi. Yang lebar. Nah. Ini ya. Yang lebar. Ini kita lepas dulu juga. Nggak apa-apa sih. Nanti habis masang ini. Oke. Yang lebar ini ya. Kita pasangkan. Nah. Kalau Anda keliru yang lebar satunya. Misalkan kayak gini. Nah. Ini nggak masuk. Jadi tetap slip. Yang lebar sini. Karena ompong yang lebar kan dua di sisi sini. Di sisi sini polos. Jadi berarti di sisi sini. Nggak pelah polos. Yang ompong kecil yang nggak dihitung. Ya. Kayak gitu. Ompong. 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 Nah. Ini kalau kita puter gini. Ini ikut muter. Ya. Ini berarti udah normal. Nah. Nggak slip. Kampas koplingnya. Kalau udah kayak gini. Kita bisa pasang. Flatnya ini. Ya. Tapi jangan. Ini dulu. Tapi yang mangkuknya tadi. Ya. Kemarin pas masang ini. Itu kayak gini. Gitu pasang kayak gini. Ininya di luar. Terus fungsinya ini entah apa. Kalau ininya di luar. Lucu. Ini kan fungsinya. Si mangkuk ini kan untuk membukai. Untuk mendorong plat ini. Jadi kalau ini di luar ya. Nggak berfungsi. Harus di dalamnya. Nanti dorongnya gimana. Kan astutnya kan di bagian kiri sana. Oke ya. Kayak gitu ya. Terus kita pasang. Ini yang masang orangnya sendiri katanya. Kemarin saya tanya. Ih yang masang siopo mas. Kok salah kabar. Aku biwi. Terus ini kita pasang. Masangnya jangan kayak gini. Ini yang. Kayak mangkuk sisinya ini. Taruh di sana. Biar lebih menekan ke plat. Yuk kesini. Gimana akan berlokal kebalik. Yuk bisa. Tapi kan nggak nekan. Ini. Ini kan longgar. Nggak nekan. Ya harus kesini. Gitu ya. Ini sebenarnya. Tipe kopling kayak punya shogun. Dulu. Pakai plat. Ini nggak pakai spring ya. Nggak pakai pair dia. Masih menggunakan plat. Oke untuk bagian pemasangan botnya ini. Langsung tak skip aja. Ini karena ini nanti ya langsung ditutup. Nggak ada yang diapa-apakan. Nggak ada yang disetel. Nggak ada yang disusun. Kayak unda ada stud-studnya itu. Nggak ada. Ya kayak gini aja. Kita kencengin langsung. Ditutup gitu aja ya. Nah cuman yang bagian sini kan bro. Yang seperti tadi saya bilang. Amur bagian sini kan. Nah ini kalau saya suka manualan. Karena tadi di bagian dalam sini ada one-way plastik. Ya. Itu kalau saya lebih aman manualan. Jadi kayak gini kan. Kita kencengin sebelah sini. Yang sebelah magnet juga kita buka. Di sebelah magnet itu lubangnya kita buka. Kayak gini loh. Nah kayak gini. Nah terus kita pasang kunci kayak gini. Loh kalau pas ini kalau kencengin ya. Kalau ngelonggarin gimana kan bro. Ya sama kayak gini. Cuman kadang yang longgar kan sini. Yang baut sebelah sini usahakan kepenceng dulu. Di impact sekenceng mungkin. Kenceng kalau baut magnet udah kenceng. Nanti ditahan kayak gini. Waktu ngelonggarin. Sebelah sana. Insya Allah sana duluan yang longgar. Bukan yang sini. Tapi kalau sini kurang kenceng baut magnet. Pasti baut magnet duluan yang longgar. Gitu ya. Oke. Nah kalau sana udah ketahan kunci. Kita tahan. Bisa dua orang. Bisa sendirian juga. Ini saya kencengin sini. Sambil tangan yang kiri nahan kunci sebelah sana. Kunci shock sebelah sini. Nah ini saya kencengin. Oke kayak gitu ya. Saya secara manual kayak gitu. Bisa pakai impact. Tapi paling sering saya manualan. Karena yaitu resiko. Terus kita coba cek gini. Ini belum tak kenceng ini. Kita coba cek. Koplingnya akan berubah koplingnya. One waynya ini berfungsi dengan normal apa enggak. Karena kita kan fokus perbaikan di one way ya. Nah jadi ketika kampas atau rumah kopling itu kita putar. Dia harus searah. Ya. Jadi ada ngelosnya ada nyangkutnya. Nah ini kan ngelos. Bagian kampas sana enggak ikut muter. Ya kan. Ini ngelos namanya. Tapi kalau ini. Kita putar. Nah kampasnya ikut muter. Ini berarti pemasangan udah normal. Kalau Anda salah masang one way. Atau ada salah itu. Kesini ngelos. Kesana ngelos. Ataupun kesini nyangkut. Kampas gandanya. Kesana juga kampas gandanya ikut muter. Berarti itu ada permasalahan saat perakitan. Yang paling sering. Ring enggak kepasang. Wis yo. Ini saya kencengin. Langsung saya tutup aja. Oke Kang Bro. Ini udah saya tutup. Tapi bautnya belum saya lengkapi ya. Ini baru 1, 2, 3, 4. Baut dulu. Nanti ngelos apa enggak. Kalau ngelos. Ya kita buka lagi. Ya kan. Karena bautnya belum terlalu banyak. Nanti bongkar pasangnya kan enak. Tapi kalau udah aman. Kita lanjut tutup semua baut. Ini sementara masih 4 baut aja dulu. Coba saya engkol ya. Nah ini masih ada ngelos. Ngelos gede kayak gitu. Nah. Nah. Ada suara. Nah ngelos ya. Ini masih ngelos ya Kang Bro. Oke Kang Bro. Jadi karena. Ini udah malam. Karena. Tadi. Tadi siang ya. Tidak sempet. Baiki motor ini. Tadi siang karena. Tadi kita udah coba. Tetap masih. Masih aja tetap ngelos. Yaudah terpaksa kita ganti mangkuknya. Kalau enggak ngelos ya. Enggak usah diganti. Tapi ternyata pas diengkol masih. Suaranya slip. Slip. Kayaknya sih di bagian mangkuknya. Enggak langsung ser gitu. Gereg. Cuman kan. Karena tadi kan waktu kita coba kan. Belum pakai oli. Belum ada olinya. Jadi. Slipnya itu kayak. Gereg. Gereg gitu. Tapi kalau udah ada olinya. Langsung sur gitu aja. Kita ganti ya. Yang ini tadi kan 21. Ini saya belikan 21 juga. Matanya. Oke. Kita pindah one way-nya ini. Kesini. Untuk pemasangannya gak usah saya videoin. Intinya saya ganti ini ya. Karena untuk pemasangannya tadi kan udah. Malah bikin lama video aja. Nah ini udah. Saya pindah ya. Bang bro. Bundanya disini. Kita pindah disini. Hasilnya ya kayak gini. Kemudian. Nah enggak. Karena ini mungkin. Pengaruh nih loh. Nah lihat itu ada warna kayak gimana gitu ini. Nah ini gara-gara diganjel-ganjel itu mungkin. Jadi kayak. Kayak di area sini tuh. Area yang tengah-tengah ini tuh kayak jeglong gitu. Jeglong apa ya bahasa. Nasional. Jadi kayak. Membuat. Jalur baru. Alur baru. Kayak coakan baru gitu. Yes lah. Kita pasang nanti kita lihat hasilnya. Oke kang bro ya. Yusdah. Diasa pasang. Sekarang tinggal. Kita tes starternya. Bagaimana. Mau gak diganti. Bunway sama mangkuknya masing loh. Oke ya. Starter udah aman. Berarti. Yus. Penyakitnya cuma starter. Tinggal. Saya mau memperbaiki mesinnya. Mesinnya akan mati ya. Gak mau hidup. Nanti saya coba perbaiki. Oke. Kita aja dulu ya. Jadi. Penyakit seperti ini. Kenapa bengkel selalu menyimpulkan. Kalau motor seperti ini. Itu kampas gandanya. Itu mangkuk gandanya. Ya karena. Kadang. Kalau kita perbaiki. Penyakitnya aja. Kadang itu masih ngelos. Penyakitnya. Istilahnya itu. Jaga-jaganya. Ya ganti kampas ganda. Eh. Ganti mangkuk ganda. Tapi andai kata. Kok cuma diganti. Penyakitnya aja. Kok udah normal. Ya udah. Gak usah ganti mangkuk ganda. Tuh.